Intro Sulitnya mata air di daerah Badung Selatan Pada saat itu digambarkan dalam tabuh pepanggulan Tapak Ngalu Dikisahkan masyarakat yang hidup di daerah Ambilan Yang kini disebut Kampial Sangat sulit mendapatkan air Masyarakat yang hidup di daerah itu hanya mengandalkan air Dari dahan pohon yang diiris Lama-kelamaan orang-orang Ambilan itu mencoba Mencari sumer air dengan berjalan menyusuri dataran yang lebih rendah Dalam perjalanan itu mereka menjebut dirinya Sambil membual-bualan Ngalu Yang berarti perjalanan jauh menyusuri dataran rendah Untuk mencari sumber air Lama-kelamaan dataran rendah itu disebut Bualu Sesampainya di sana Mereka menemukan sumber air berupa sumur Yang dibuat oleh Keboiwal Airnya sangat jernih Sumur tersebut dinamakan Beji Toye Ning Sampai saat ini Beji Toye Ning itu sangat disucikan Dan sering dipakai Untuk kegiatan upacara keagamaan Seperti Nying Sah Dari cerita tersebut Menginspirasi penata menggunakan ide Yang dapat dituangkan ke dalam garapan komposisi kerawitan Tabuh pepanggulan Dengan berpijak pada pola-pola tradisi yang sudah ada Digarap sedemikian rupa Sehingga menghasilkan komposisi garapan yang utuh Dengan judul Tapa Ngalu Penata tabuh Kadek Loking Arsana Pembina tabuh Iwayan Surata Dan Gede Andika Baiklah hadirin Inilah persembahan Sangar Nawaratno Banjarpeken Desa Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Sebagai sekegong kepiar wanita Duta Kabupaten Badung Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati